Yaitu kapidana kedala-kedala Adam Deni Jara, Kak, dan kedala Wani Madi. Terdakwa Adam Deni difonis 4 tahun penjara terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, terdakwa lainnya, Nima D. Dwita Anggari juga menerima fonis serupa. Keduanya pun dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah. Fonis itu dibacakan Ketua Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada selasa 28 Juni. Hakim menilai para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal dalam dakwaan primer. Dalam perkara ini, keduanya melanggar Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahrodi. Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Hukuman tersebut dikurangi dengan masa hukuman yang telah dijalani. Selain itu, keduanya juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidi dari 5 bulan kurungan penjara. Dikutip dari Tribunews.com, Hakim menyatakan bahwa mereka sepakat dengan pasal dalam tuntutan. Namun, mereka memotong separuh masa hukuman. Adam dan Nima D. kemudian dipersilakan untuk berkoordinasi dengan kuasa hukum terkait putusan itu. Keduanya menyatakan akan mengajukan banding terkait putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Adam Deni dengan hukuman pidana 8 tahun penjara. Selain itu, juga dikenakan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi dari 5 bulan kurungan penjara. Adapun, kasus ini berawal dari Adam Deni yang mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni ke Instagram. Dokumen itu terkait pembelian sepeda bernilai ratusan juta rupiah oleh Ahmad Sahroni dari transaksi dengan Nima D. Twita Angkari. Dua sepeda itu dibeli Sahroni pada tahun 2020, yaitu merek Firefly seharga 450 juta rupiah dan merek Bastion senilai 378 juta rupiah. Yaitu kan pidana kedakwa Adam Deni Geraka dan kedakwa Nima D. Twita, masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama kedakwa dalam bulan, berada dalam tanah, dengan perintah kedakwa kita, ditambah dengan pidana-pidana yang masing-masing 1 miliar rupiah, dengan jatuh uang, apabila denda tidak jubiah, maka diganti penuntungan masing-masing selama 2 bulan. Tiga, menyatakan bernilai rupiah, 1, 8 lembar hasil cetak juta rupiah atau SIM card chip, dan dengan ekstrak atas nama Adam Deni Gerik. Dua, dan seterusnya, sampai 11, satu SIM card usi, tidak pasti digunakan. Sedangkan, dua belas, empat tembar, beruntungan suap, satu tembar invoice, ingin beri tangga kepada saksi amat institusi. Dua, dan seterusnya, satu tembar untuk OPKTP, atas nama Adam Deni Geraka. Dua, dan seterusnya, satu tembar. Dua, dan seterusnya, satu tembar.